Gimana cara yang tepat untuk menggunakan Apple Pencil dan iPad? Kalau kita lihat disini posisi koneksinya nggak nyambung ya. Ini baterai dari iPad, nggak ada petunjuk Apple Pencilnya, jadi ini nggak ke-connect. Nah, gimana cara supaya mereka bisa langsung connect? Begini caranya. Ambil Apple Pencilnya, langsung connect. Itu caranya. This is text. Kemudian, bagaimana cara taruh Apple Pencil yang benar? Gitu aja caranya. Nanti setelah 5-10 menit, Apple ini akan disconnect dari Apple Pencil. Jadi, sewaktu kita nggak pakai Apple Pencilnya, si Apple Pencilnya ini baterainya aja dihemat karena nggak terus-terusan connect ke dalam iPad-nya ini. Karena kenapa? Karena di Apple Pencilnya ini dia mendeteksi gerakan. Jadi, kalau misalnya ini kita taruh, apalagi di casen gini ya. Ini jangan. Kalau kita taruh sini, terus kita matiin iPad-nya, ya kita pakai terus. Dia akan terus connect sini dan akan terus nge-cas. Kalau terus nge-cas, pasti nggak baik ya buat kesehatan baterainya si Apple Pencil ini. Dan juga nggak baik buat baterainya si iPad karena nge-cas terus. Lama-lama pasti rusak. Walaupun nggak rusak dalam sehari ya. Nah. Terus, yang lain lagi, suka pakai case yang model bentuknya gini nih. Nah, ini case iPad Pro saya yang dulu. Biasanya orang-orang taruh begini. Ya, anggap aja ini pas lah ya. Tapi orang-orang suka taruh di samping. Makanya Spigen ini bikin case ini di samping sini ya. Ditaruh begitu. Nah, ini sama aja. Kalau dipegang-pegang begini. Si Apple Pencil ini akan langsung connect ke iPad. Padahal kita nggak pakai Apple Pencilnya. Apple Pencilnya nggak kita pakai. Langsung connect. Entah mau lagi nonton TV, lagi nonton YouTube. Kan pasti dipegang. Apple Pencilnya pasti goyang-goyang. Nah, dia langsung ke-connect. Ini menyebabkan waktu kita mau pakai Apple Pencilnya. Pas lagi mau perlu. Eh, abis baterainya. Ya, walaupun nge-casnya cepat. Cuman, life cycle baterainya si Apple Pencil ini jadi menurun kan. Nah, makanya cara yang terbaik itu adalah taruh di tempat yang nggak goyang-goyang. Pakai iPad-nya. Kelar. Mau supaya nggak hilang? Taruh di pouch. Misalnya ini ada pouch. Ini ada tempat buat pulpen atau pensil atau sejenisnya. Kita selipin di sini. Nah, pouch-nya ditaruh. Udah, kelar. iPad-nya kita pakai. Kelar. Begitu.